Terima kasih Mbak Yardina. Tadi, Bapak Sekalian yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sebelum saya naik ke panggung ini, saya mendapat informasi dari host Selaido bahwa pertanyaan, pernyataan maupun dukungan dari para audiens untuk kami itu jumlahnya luar biasa. Dari sekitar 200 pertanyaan, mungkin 100 sendiri terkait dengan mutasi. Namun, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menanggapi beberapa pertanyaan, tapi yang pertama mungkin satu dulu, yaitu dari Kementerian Luar Negeri. Ini Bapak atau Ibu Merlin dari Kemlu. Apakah seluruh kementerian lembaga akan diperbolehkan melakukan rekrutmen di tahun 2021? Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa penerimaan CPNS itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, proses pengadaan CPNS itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Saya belum bicara boleh atau tidaknya di tahun 2021. Namun, pada kesempatan yang baik ini, mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana kita dalam proses penerimaan ini bisa melakukan dengan baik, dengan objektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pak Merlin atau Ibu Merlin dan Bapak-Ibu sekalian, tahap awal dalam melakukan penerimaan CPNS, tentu saja dilakukan, perlu dilakukan dengan penghitungan kebutuhan. Ada amanat bagi seluruh instansi untuk melakukan penghitungan kebutuhan ASN lima tahun ke depan dan kemudian dirinci dalam setiap tahunnya. Dan dalam kondisi sekarang ini, mungkin perlu dipikirkan atau mungkin metode penghitungan kita sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di era adat tafsir kerja baru nanti. Jadi banyak mungkin jabatan yang tidak dibutuhkan maupun banyak juga jabatan baru yang dibutuhkan. Oleh karena itu, saya berharap, kami berharap seluruh instansi melakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan kemudian penghitungan beban kerja dan penghitungan kebutuhan ASN kembali untuk diajukan kepada Kementerian PAN-RP dan BKN. Kebijakan apakah tahun 2021 akan dilakukan perekrutan atau penerimaan ASN itu nanti akan dibicarakan atau didisiusikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila nanti kebijakannya adalah dilakukan rekrutmen, saya mohon perhatiannya untuk beberapa hal. Yang pertama, pastikan dari awal, mulai dari penyusunan kebutuhan, kemudian termasuk kualifikasi, persyaratan, dan sebagainya. Pastikan juga pengumumannya secara jelas. Dan yang paling penting dalam seleksi administrasi. Mohon panitia di instansi melakukan pemeriksaan secara cermat sehingga tidak terjadi permasalahan yang ujungnya bisa sampai di akhir proses penerimaan tidak selesai. Titik kritisnya antara lain di seleksi administrasi. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan kemungkinan kementerian dan lembaga melakukan penerimaan ASN di tahun 2021. Peluangnya ada karena untuk tahun 2020 tidak ada atau tidak dilakukan penerimaan ASN. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih.